Intro Kita berjumpa dalam program Balikpapan Sepekan pada hari ini yang menyajikan sejumlah informasi seputar kota Balikpapan bersama saya Rosmi Rahma Inilah Balikpapan Sepekan selengkapnya Intro Kita wali Balikpapan Sepekan edisi kali ini warga Jalan Perona 2 RT24 Kelurahan Sepinggan Balikpapan Selatan dihebohkan dengan penemuan seorang laki-laki yang tergantung di depan pintu rumahnya pada Kamis pagi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah Dengan terbungkus kantong mayat yang dibawa oleh petugas dari BPBD dan Kepolisian Jasad Mariman 90 tahun ditemukan warga tergantung di pintu depan rumahnya pada Senin pagi Mariman diduga nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri usai cekcok dengan istrinya Kapolsek Balikpapan Selatan menerangkan dari hasil olah TKP sementara Kepolisian tak menemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh Mariman Mariman diduga nekat mengakhiri hidupnya dengan selai sarung Usai cekcok dengan istrinya, istrinya pun diusir bersama anaknya Sehari sebelum Mariman mengakhiri hidupnya Bukan penemuan karena ada yang melaporkan ke Polsek Bahwa ada orang gantung diri di wilayah sepinggan samping SLK negeri satu Korban ini, ya Pak Mariman ini usianya kurang lebih 90 tahun Kemudian tinggal sendirian di rumah beliau Tidak ada istri dan anaknya Informasi dari anaknya, beserta istrinya tadi bahwa anak dan istrinya diusir dari rumah Sehingga dia tinggal sendirian Dia dalam posisi apa waktu dia ditemukan meninggal, Pak? Dalam posisi tergantung Tergantung ya, Pak? Latar belakang sendiri belum tahu, Pak? Masih dalam proses penyelitikan Apa penyebab dia akan mendiri masih dalam proses penyelitikan Tapi usia 90 tahun? Usia 90 tahun Untuk sementara kita lihat tadi di lokasi Karena korban juga tidak pakai baju, hanya pakai cengah pendek Dan juga ada tinggi napis Ada rekan-rekan dari DTBD juga Bahwa, tapi sementara tanda-tanda kekerasan tidak ada Saat ini jenajah korban tengah dievakuasi ke RSKD Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV Terima kasih telah menonton! Seorang pelaku pencurian di toko Di bekuk jatan ras Polsek Balikpapan Timur Pelaku beraksi dengan berpura-pura Akan membeli di toko yang diincang Seorang laki-laki dewasa Dengan menggunakan baju tahanan Polsek Balikpapan Selatan Digiring petugas tim krokodil Polsek Balikpapan Timur Pada kami siang Tersangka Iwan 38 tahun melakukan aksi pencurian Di sebuah toko berkah di kawasan Jalan Mula Warman RT5 Kelurahan Manggar Baru Balikpapan Timur pada 29 September Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka Dengan cara berpura-pura Untuk membeli barang Saat penjual sibuk melayani dan lengan pelaku Langsung mengambil barang berupa ponsel dan uang tunai 795 ribu rupiah Tersangka diamankan oleh tim krokodil Reskim Polsek Balikpapan Timur Pada Rabu 30 September Sekitar pukul 5 sore Selain itu polisi juga menyita Satu unit motor KT 6344 milik tersangka Ponsel, tas coklat Dan uang tunai hasil curian Dari pengakuan tersangka Sudah melakukan pencurian dua kali Polis operandi yang mana? Tadi pura-pura dia belanja Dia TO-nya ini sebenarnya Toko-toko yang kayak gini nih Pemakan Toko-toko perontongan itu Sudah melakukan berapa kali? Sudah berpetik HP? Iya Saya tanyain udah tiga Cuma ngaku sama saya Ini dua Yang barusan kemarin Sama Mencuri HP di Daerah Batakan Tempat tukang jahit Cuma belum ada LP-nya Atau pengaduannya Jadi Tapi tetap akan kita kembangkan Karena LP-nya dari Unit Rice Cream itu 3 TKP 3 TKP Untuk posisi barang ini Di atas meja Dalam laci atau seperti apa? Ini di Semua Inpo yang kami dapat Ini di laci Duit kan di laci ya Laci Dan ini di atas meja Memang sering gak Pak Iwan? Sudah sering ya? Dikanya Dua kali Dua kali Memang ke toko itu ya Carinya ya Apa cara ngambilnya? Ngambilnya gimana? Kunci Masuk Hah? Masuk 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 ya Masuk Masuk ngajakin ngomong orang ya Tidak Jadi? Masuk Masuk kamu cari Itu kan dalam laci uangnya Iya Tidak Pak Tidak Saat ini tersangka Masih dalam pemeriksaan kepolisian Tersangka akan dikenakan pasal 363 Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Dari Balikpapan Muhammad Idristim Kaltim TV Cara mudah berikuran digital di Kaltim TV Yang pertama Jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah Para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu Dengan 20 detik dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo jadilah sahabat Kaltim TV Dua pencuri dan satu penadah barang curian Diciduk tim Krokodil Leskin Polsek Balikpapan Timur Tersangka melakukan aksi pencurian lantaran sakit hati Dua orang tersangka pencurian dan seorang penadah besi Skapolding dan Metal Plank Pada 22 September lalu di kawasan gudang PT Graha Mandiri Sakti Digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Timur pada Kamis Siang Tersangka Samsul dan Saiful Bahri melakukan aksi pencurian Sekitar pukul 4.30 dini hari Dengan menggunakan mobil pickup hitam Dengan nomor polisi KT8415K Aksi pencurian ini dilakukan lantaran sakit hati tersangka Yang merupakan mantan karyawan Yang dipecat oleh pihak perusahaan Kedua tersangka diamankan di lokasi yang berbeda Pada tanggal 24 September 2020 Besi seberat 1 ton tersebut dijual kepada pengepul besi tua La Usman di kawasan Sumber Jauh Balikpapan Tengah Korban pemilik besi Skapolding dan Metal Plank mengalami kerugian mencapai 542 juta rupiah Modus operandi dia mengambilnya itu seperti apa? Modus operandi kebetulan tersangka ini mantan karyawan GSM Yang sudah diberhentikan Jadi kejadian ini sudah lama Mulai di tahun 2018 Modus operandinya itu Dia sebenarnya itu Apa ya Boleh dikatakan Masih saudara sama pemilik perusahaan itu Dia diberhentikan Saya tidak tahu Kenapa diberhentikan Yang jelas Dia mengganti Kunci ya Kunci-kunci yang ada di gudang itu Padahal dijaga Karena Yang jaga itu juga kenal sama tersangka Mungkin ya Dianggap Dia tidak ini Tidak akan melakukan tidak pidana Itu Jadi Dia bekerjanya Itu tanggal Jam 04 lah 04.30 dia mulai bekerja Ini hari Ini hari Dianggut Kenapa kamu ambil? Di hilap aja Masa hilap sampai berkali-kali ngulang gitu Kamu dendam gak sama keluargamu? Dendam Diburhentikan kerja Aduh Aduh sedikit Dulu kenapa kamu diberhentikan Ketuan maling juga Jadi kenapa diberhentikan ya Kamu sudah terima berapa banyak uang itu Hasil jual itu Kurang tahu Kurang tahu ya Berapa sekali jual Sekali jual berapa mas Berangsur juga Berangsur-angsur ya Selain dua tersangka Penada hasil barang curian Ikut diamankan polisi Polisi juga menyita Barang bukti lainnya Berupa tiga ponsel Dan dua buku tabungan Kedua tersangka Tersangka akan dijerat Dengan pasal 363 Ayat 1 Sun pasal 362 KUHP Dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Sementara penada Dijerat dengan pasal 480 Dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara Dari Balikpapan Muhammad Idristim Kaltim TV Kita beralih ke informasi selanjutnya Empat kawanan pencuri sepeda Digulung tim opsional Elang Borneo Reskim Polsek Balikpapan Selatan Sepeda hasil curian dijual Melalui media sosial Dengan menggunakan Baju tahanan dan masker Dua dari empat pelaku Pencurian sepeda Di kawasan Balikpapan Selatan Pada selasa siang Digiring tim opsional Elang Borneo Reskim Polsek Balikpapan Selatan Kedua tersangka Dibekuk di lokasi yang berbeda Awalnya kejadian Pada tanggal 26 September Pelaku melakukan Aksi pencurian pada dini hari Pemilik sepeda mengetahui Saat akan menggunakan Namun sepeda dengan merek trail Sudah tidak ada Di garasi tempatnya terparkir Oleh korban Hal tersebut langsung Dilaporkan ke pihak kepolisian Harga sepeda milik korban Yang mencapai 13 juta rupiah ini Oleh tersangka ditawarkan Melalui media sosial Dengan harga 6 juta rupiah Dari hasil penyelidikan Polisi awalnya Menangkap satu tersangka Rian Edo Prayuda Di rumahnya Di kawasan Pasar Baru Balikpapan Kota Polisi kembali Mengembangkan Dan berhasil Membekuk Jules Kivli Dan dua anak Di bawah umur Yang ikut melakukan pencurian Tersangka Jules Kivli Bertugas sebagai Pemetik sepeda Dan ketiga pelaku lainnya Mengawasi Sepeda hasil curian Di bawah menggunakan Sepeda motor Tungkap dan diamankan Empat orang yang bersangka Yang dua ABH Yang dua lagi Sudah diwasa Barang bukti juga Bukti Memangankan Informasinya Satu pelaku Seperti DPO Dan sudah berhasil Diamankan Itu inisial Inisial pertama Yang kami dapat Informasi adalah Si Jules Namun Jules Kami amankan Terakhir Namun Tidak lama kemudian Setelah kami amankan Tiga orang Ditangkap diamankan Tanggal berapa Ketepatan yang Tiga Ditangkap di Alamatnya masing-masing Di dalam rumah Kemudian Yang terakhir Pemarian Sore Kami amankan Sepeda ini Diambil Menggunakan Pakai motor Atau bagaimana Mereka menggunakan Sepeda motor Berangkat berdua Dengan dua Sepeda motor Berboncengan Yang satu Ngambil Yang tiga Ngawasin Untuk Supaya lebih aman Apabila ada Yang datang Ataupun mungkin Bisa diberitahu Untuk yang Memetik Itu diincar memang Kak Jules Sudah tahu memang Sebelumnya memang Di garasi itu Ada sepeda ini Rumahmu dengan sepeda ini Berdekatan Rumahmu jauh ya Rumahmu jauh ya Rumahmu dengan TKP jauh ya Tapi kamu pernah lihat Lewat situ Pernah lewat Melihat ada sepeda Di tempat itu Dua tersangka akan dikenakan Pasal 363 KUHP Dengan ancaman hukuman Lima tahun penjara Sementara Dua ABH Akan dilakukan Diversi Dari Balikpapan Muhammad Idristim Kaltim TV Meskipun di rumah Kita tetap selalu menjaga kesehatan Cuci tangan Menggunakan hand sanitizer Ingat Mulailah dari diri sendiri Sejumlah wisatawan Pantai Segarasari Manggar melanggar Protokol kesehatan Tidak mengenakan masker Pihak pengelola Berkali-kali menegur Namun tak diindahkan Sejumlah tempat wisata Di kota Balikpapan mulai Kembali dibuka Seperti yang terlihat Di pantai Segarasari Manggar Balikpapan Timur Tak kurang dari Seribu pengunjung Baik wisatawan lokal Maupun luar kota Balikpapan Memadati setiap Akhir pekan Namun pihak UPTD Pantai Manggar Menyayangkan Sikap pengunjung Pantai yang sering acuh Dan mengabaikan Protokol kesehatan Di kawasan Pantai Manggar Di pintu masuk UPTD Pantai Wisata Segarasari Pantai Manggar Memasang sepanduk Pemberitahuan Untuk menggunakan masker Melarang lansia Masuk ke kawasan Pantai dan balita Dan pelarangan Untuk berenang Namun banyak Kewisatawan yang melanggar Mulai tak menggunakan masker Membawa balita Hingga lansia Serta berenang Namun pengunjung Berdalih Akan tetap menjaga jarak Saat bermain di pantai Soalnya dari Gunung Pipa Oh Gunung Pipa Gak asli balikpapan ya Pak Ini sudah mulai liburan Sama keluarga Pak Iya Pak Kan tahu nih Ada protokol kesehatan Menggunakan masker Tidak boleh membawa anak umur 25 tahun Ini tahu Pak Sebelumnya Boleh Tapi kan kita kan Jaga jarak Mas Gak khawatir Pak Khawatir sih ada Tapi Kayak apa ya Sudah hampir 6 bulan sih Kita Gak pernah Jalan-jalan Jalan-jalan gitu Mas Tapi kita Jaga jarak aja lah Dari orang Orang luar ya Pak Ya Waktu ini Memang kita Dibatasi pengunjung Paling banyak Satu hari minggu itu Seribu aja Pak Seribu orang Untuk anak-anak juga Seperti anak bayi Di bawah 5 tahun Kita larang masuk Dan juga untuk Manula juga Yang 60 ke atas Kita larang masuk Tapi sejauh juga Kita mengantisipasi Pak Mereka kan ikut tingkat orang tuanya Jadi sebasal juga Kita di pantai Dan juga untuk Berenang juga Kami sudah ditegur juga Oleh dari Dinas Kesehatan kota Katanya untuk Berenang Jalan-jalan juga Kami juga sudah pasang Kemarin juga Sepanduk-sepanduk Tapi ya Setelah juga kita Masih tetap Berenang ya Masih tetap Berenang UPTD Pantai Segarasari Manggar Kerap mengingatkan Pengunjung Untuk patuhi Protokol kesehatan Menggunakan pengeras suara Namun tak diindahkan Dari Balikpapan Muhammad Idris Tim Kaltim TV Mari kita Memerangi Virus Corona Dengan Mematuhi Imbauan Pemerintah Stay at home Tempat penyewaan Pelampung di kawasan Pantai Segarasari Manggar Turun drastis Akibat COVID-19 Dibukanya kembali Pantai Segarasari Manggar Menjadi harapan baru Bagi pelaku usaha Di kawasan pantai tersebut Para pengusaha Penyewaan Ban Pelampung Di kawasan Pantai Segarasari Kembali berlega hati Sejak awal September Kawasan pantai Kembali dibuka Seperti pada minggu ini Sejumlah lokasi Penyewaan Ban Pelampung Kembali membuka Lapaknya Seperti sedia kalah Terbukanya Pantai Wisata Andalan Balikpapan ini Tentu Menjadi pengharapan Baru bagi warga sekitar Yang sejak dulu Mengais rejeki Di kawasan tersebut Salah satunya Andi Yang sudah lama Membuka jasa Penyewaan Pelampung Ban Namun Meski sudah dibuka Keuntungan yang didapat Tidak sama Seperti sebelum Adanya wabah Corona Jika sebelum Ada Corona Dalam sehari Di akhir pekan Dirinya bisa mendapatkan Untung sekitar 400 hingga 500 ribu Namun saat ini Dalam sehari Di akhir pekan Hanya mendapatkan Untung 100 ribu Ban bekas Yang disewakan Mulai 5 ribu Hingga 15 ribu Corona ini berapa Bisa dapat duit Sebelum Corona Minimal 500 400an 500-400an bisa Untuk jasa penyewaan Ban Sama bola ini juga Ini Kalau satunya berapa Kalau Bebeknya 20 Ban kecil Kecil 10 Yang sedang 15 Itu pakai Hitungan jam Sepuasnya Sepuasnya ya bang Tapi kalau sekarang Semenjak Tidak ada Semenjak adanya Corona Gimana bang Ya drastis Berapa sehari bang Sehari ya Boleh 100-200 100 saja Boleh mentok 100 bang Pernah gak Gak dapat sama sekali Belum pernah sih Belum pernah ya bang Tapi pasti ada ya bang Diharapkan pemerintah Balikpapan Mampu menggenjot sektor pariwisata Di tengah pandemi COVID-19 Sehingga berimbas pada usaha kecil warga Yang berada di sekitar pantai Segarasari Manggar Balikpapan Timur Dari Balikpapan Muhammad Idris Tim Kaltim TV Hari ini kita ada kegiatan Untuk membungkus sembako Untuk dibagikan Ke masyarakat Yang membutuhkan Tandak COVID-19 ini Semoga Kita sekerja semua Harus kerjasama yang bagus Baiknya tidak Baiknya tidak Baiknya tidak Baiknya tidak Baiknya tidak Baiknya tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Demikian Balikpapan Sepekan edisi kali ini Informasi lainnya Dapat Anda simak Melalui situs website kami www.kaltim.tv Channel Youtube Dan Fanpack Facebook Kaltim TV Jangan lupa untuk Selalu patuhi protokol kesehatan Saya Rosmi Rahma Bersama kabar kerja yang bertugas Pamit undur diri Dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.